Medali Wasiat Jilid 13 Karya Tsin Yung Jin Yong Karena sampai sekian lamanya anak darah itu masih tidak bergerak Akhirnya Boh Tian bicara mengada-ada Eh, Ting Ting Tong Tong, kau memakai kerudung itu Apakah tidak merasa gerah? Sudah tentu gerah sekali Hendaklah kau menyingkapnya saja Sahut Ting Tong dengan tertawa Maka dengan jari Tsiok Boh Tian lantas memegang ujung kain kerudung Dan perlahan-lahan menyingkapnya Di bawah cahaya lilin tertampaklah wajah si Ting Tong yang cantik ngolek Girang dan berdebar-debar hati Tsiok Boh Tian Dengan metel, tak berkedip ia memandangin ona itu Katanya, kau, kau sungguh cantik Ting Tong tersenyum manis Dipikirinya kelihatan sebuah dekik kecil Perlahan-lahan ia menunduk dengan malu-malu Pada saat itulah mendadak terdengar suara Ting Put Sam di luar kamar Kedengaran sedang berkata di tempat yang agak tinggi Malam ini adalah malam pengantin cucu perempuanku Entah kawan dari manakah itu yang datang Silakan turun kemari sekadar minum secawan Lalu di tempat yang tinggi sebelah sana ada orang menjawab P.W.E. Hei Tsiok, pengabdi tiang lopang Dengan jalan menyampaikan salam hormat kepada Ting Sam ya Harap maaf atas kelancangan kami membuat ribut kesini malam-malam begini Oh, kiranya P.W.E. Sian Sing yang telah datang Bisik Tsiok Boh Tian di dalam kamar Alis Ting Tong tampak terkerut Ia mendesis agar pemuda itu jangan bicara Maka terdengarlah Ting Put Sam sedang bergelap tertawa Katanya, eh, ku kira kawan tukang gerai yang dari mana Tak tahunya adalah orang dari tiang lopang Kalian ingin minum arak pengantin atau tidak? Janganlah bergembar-gembor sehingga mengganggu cucu perempuanku dan menantu cucuku itu P.W.E. Hei Tsiok ternyata sangat sabar menghadapi ucapan yang kasar itu Ia terbatuk beberapa kali Lalu berkata, kiranya hari ini adalah hari nikah cucu perempuan Ting Sam ya Maafkan kedatangan kami yang sengrono ini sehingga tiada membawa kado apa-apa Lain hari tentu kami akan datang pula memberi selamat dan minta minum arak pengantin Sekarang Pang kami sedang menghadapi sesuatu urusan genting dan harus bertemu sendiri dengan Cio Pangcu kami Maka mohon Ting Sam ya sudi pertemukan kami kepada beliau Untuk mana sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Sesungguhnya kalau tiada urusan penting, biarpun nyali kami sebesar langit Juga kami tidak berani sembarangan menerobos ke tempat kediaman Ting Sam ya ini P.W.E. Taihu, kau juga seorang tokoh di dunia Kang Ho dan tidak perlu main sungkan-sungkan kepadaku Sahut Ting Put Sen, apalah yang kau sebut sebagai Cio Pangcu adalah cucu menantuku kau Capceng ini bukan? Tapi dia bilang kalian telah salah mengenali dia, maka tidak ingin bertemu dengan kalian Orang-orang yang datang bersama P.W.E. Taihu itu seluruhnya adalah delapan jago utama Tiang Lok Pang Demi mendengar Ting Put Sen memaki Pangcu mereka sebagai kau Capceng atau anak anjing Seketika beberapa orang di antaranya mengeluarkan suara geraman Kalau bisa mereka ingin melabrak orang si Ting itu Tapi P.W.E. Taihu Chiok sendiri pernah mendengar Chiok Boh Tian mengaku bernama kau Capceng Maka ia anggap apa yang diucapkan Ting Put Sen itu tiada bermaksud menghina Seng Pangcu Ia pun kenal tabiat Seng Pangcu yang bangor, boleh dikata seorang bajul buntung Kemana pun pergi suka main perempuan, bermalam di tempat Capceng, rumah perempuan, adalah soal biasa baginya Tapi sekarang mendengar bahwa Seng Pangcu telah diambil sebagai cucu menantu oleh iblis Tua Ting Put Sen Mau tak mau hati P.W.E. Taihu Chiok menjadi ragu-ragu dan khawatir Ia pikir kejadian ini tentu akan membawa akibat buruk di kemudian hari Lebih celaka lagi kalau sampai bermusuhan dengan tokoh-tokoh sebagai Ting Put Sam dan Ting Put Si bersaudara ini Maka ia lantas berkata, Ting Sam ya, urusan Pang kami ini sesungguhnya sangat genting dan harus segera dimintakan petunjuk Pangcu Dalam hal Pangcu kami suka bicara main-main atau berkelakar adalah lazim saja Mendengar ucapan P.W.E. Hei Chiok itu, agaknya sangat khawatir dan gelisah Chiok Boh Tian menjadi teringat kepada pertolongan dan perhatian tabib itu ketika dirinya dirangsang oleh derita penyakit panas dingin tempoh hari Maka ia menjadi tidak tega membiarkan dia gelisah sedemikian rupa Segera ia membuka jendela dan berseru P.W.E. Sian Sing, aku berada di sini Apa kalian mencari aku P.W.E. Hei Chiok sangat girang Cepat jawabnya, ya, betul Sioh Hei ada urusan penting yang harus segera dilaporkan kepada Pangcu Aku adalah kau Cap Ceng dan bukan Pangcu kalian apa segala Ujar Boh Tian Jika kau ingin mencari diriku sih memang sudah ketemu Tapi bila ingin mencari Pangcu, terang kau telah keliru alamat P.W.E. Hei Chiok menjadi serba susah Tapi lantas dijawabnya, ah, Pangcu suka bergurau lagi Silakan Pangcu suka keluar sebentar agar kita bisa bicara lebih jelas Kau minta aku keluar Boh Tian menegas Ya, Pangcu, sahup P.W.E. Hei Chiok Tiba-tiba Ting Tong telah tarik-tarik lengan baju Chiok Boh Tian Dan membisikinya, engkau Tian, janganlah keluar biar aku bicara sebentar saja dengan dia Segera aku akan kembali, sahup si pemuda Lalu ia melompat keluar melalui jendela Maka tertampaklah di atas pagar tembok pekarangan sebelah barat berdiri P.W.E. Hei Chiok Di atas wubungan di belakangnya terdapat pula beberapa orang lagi Sebaliknya di atas dahan pohon besar yang berada di sebelah timur pekarangan itu Berduduk satu orang, iyalah Ting Put Sen P.W.E. Tai Hu Kau ingin bicara dengan cucu menantuku Aku ikut mendengarkan Boleh tidak tiba-tiba Ting Put Sen bertanya Tentu saja P.W.E. Hei Chiok susah menjawab Padahal Ting Put Sen sendiri sebagai seorang angkatan tua harus tahu peraturan kangong Urusan penting dan rahasia golongan lain adalah tidak pantas orang lain ikut-ikut mendengarkan Nyata tingkah laku iblis ini memang aneh sebagaimana disohorkan oleh orang kangong Demikian pikir P.W.E. Hei Chiok Kemudian ia menjawab Urusan ini Cai Ha tidak berani menjawab Pangcu sendiri berada di sini Segala apa sudah seharusnya diputuskan oleh beliau Bagus, bagus Segala urusan telah kau timpakan kepada cucu menantuku Kata Ting Put Sen Hai, kau cap ceng P.W.E. Tai Hu ingin bicara dengan kau Aku pun ingin ikut mendengarkan Apa halangannya jika Yaya ingin ikut mendengarkan Sahut Chiok Boh Tian Hahaha Bagus, bagus Anak baik, cucu berbakti seru Ting Put Sen dengan tertawa Nah P.W.E. Tai Hu Kalau ingin bicara lekaslah mulai Maklum, waktu sangat berharga Apalagi, di malam pengantin cucu perempuanku ini kau sengaja datang memikin kacau Benar-benar runyam Sama sekali P.W.E. Hei Chiok tidak menduga Che Bo Tian akan mengizinkan permintaan Ting Put Sen tadi Tapi apadaya hanya dalam hati saja ia merasa kurang senang Lalu ia mulai berkata, Pang Cu, di markas telah mendapat kunjungan tamu dari Swat San Pai Swat San Pai Boh Tian manggut-manggut Apa barangkali Nona Hoa Ban Chi dan kawan-kawannya banyak sekali golongan dan aliran di dunia persilatan Tapi yang dikenal Cheok Boh Tian hanya Swat San Pai saja dan di antara orang-orang Swat San Pai itu hanya dikenalnya Hoa Ban Chi seorang Sebab itulah ia lantas menyebut namanya Nona Hoa juga terdapat di antara tamu-tamu itu, Sahuk P.W.E. Hei Chiok Selain itu masih ada pula beberapa orang di bawah pimpinan Gihan Sepak Pek Sampai di sini ia lantas berhenti dan dengan penuh perhatian ia memandang air muka Seng Pang Cu Di bawah cahaya bulan dapat dilihat jelas ketika mendengar sebutan Gihan Sepak Sama sekali air muka Cheok Boh Tian tiada reaksi apa-apa Maka lega dan tenteramlah hati Hei Chiok Dari sikap Seng Pang Cu yang tenang-tenang itu Ia yakin Seng Pang Cu tentu sudah mempunyai kepandayan yang lebih unggul untuk menghadapi orang-orang Swat San Pai Dan apa yang dituduhkan pihak lawan itu hanya omong kosong belaka Maka ia lantas menyambung pula Tampaknya orang-orang Swat San Pai yang datang itu adalah jago-jago pilihan semua Sekalipun si tua bangka Pek Cucai yang datang sendiri juga bisa apa Tiba-tiba Ting Put Sam menyelam Pwe Taihu, kabarnya kau punya goheng liuk hap chi yang sangat liai Mengapa kedatangan seorang bocah seperti Pek Ban Kiam saja kau sudah gugup mendengar orang memuji pukulannya Mau tak mau Pwe Hei Chiok menjadi senang Dengan tersenyum ia menjawab Sedikit kepandayan ku ini masakah ada harganya untuk disebut-sebut Tiang Ngok Pang kami meski suatu organisasi kecil juga tidak pernah takut kepada golongan dan aliran manapun juga di dunia perselatan ini Soalnya selama ini kami toh tiada percocokan apa-apa dengan Swat San Pai Tapi kedatangan Gihan Sepak ini tampaknya sangat garang dan ingin segera bertemu dengan Pang Cu Kami minta dia suka menunggu sampai besok juga telah ditolak Maka teranglah dalam urusan ini ada sesuatu hal yang agak luar biasa Dan kami perlu minta petunjuk kepada Pang Cu Kemarin Nona Hoa itu telah ditawan oleh Tan Hiang Cu dan pagi tadi dia telah kita lepaskan Demikian kata Boh Tian Apa barangkali orang-orang Swat San Pai itu marah-marah karena kejadian ini mungkin ada sedikit hubungan dengan kejadian itu Sahu Pwe Hei Chiok Tapi Siok Se sudah minta keterangan kepada Tan Hiang Cu Katanya Pang Cu bersikap sangat ramah kepada Nona Hoa Bahkan seujung rambutnya juga tak disentuh Kesalahannya berani kasak kusuk ke dalam markas kita juga tak diusut Hal ini boleh dikata telah memberi muka kepada orang-orang Swat San Pai Kalau melihat sikap Gihan Sepak yang garang itu Agaknya kedatangan mereka adalah untuk urusan lain Habis apa yang kau kehendaki dari keutannya Boh Tian Itulah terserah kepada perintah Pang Cu, sahu Pwe Hei Chiok Jika Pang Cu ingin care halus, maka kami akan segera kembali dan memberi sedikit petuah kepada mereka Sebaliknya kalau Pang Cu bilang pakai kekerasan, maka kita lantas hajar mereka hingga kocar kacir agar mereka kapok dan tidak berani sembarangan main gila dengan tiang lopang Atau boleh juga Pang Cu sendiri coba melihat-lihat ke sana dan bertindak menurut gelagat Jalan ini pun baik juga, berada sendirian di dalam kamar bersama Ting Tong Yang tadi memangnya Chiok Boh Tian lagi merasa bingung, ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sesudah masuk di dalam kamar pengantin itu Ia merasa dirinya bukanlah Chiok Pang Cu Tulen, tentang pengantinan itu akibatnya kelak tentu akan membuat susah Untung Pwe Hei Chiok sekarang datang, kesempatan ini dapat dibuat alasan untuk meloloskan diri Maka ia lantas berkata, jika demikian, baiklah aku akan pulang untuk melihatnya Mungkin ada salah paham di pihak mereka dan aku akan bicara secara terus terang kepada mereka Lalu ia berpaling dan berkata pula, ya ya, ting ting tong tong Aku akan pergi dulu, ya ting putsem garuk-garuk kepala Katanya, wah, kaya, demikian kurang baik Kalau bocah-bocah kaum swat sampai itu yang datang mengacau, biarlah aku saja yang pergi membereskan mereka Toh aku memang sudah pernah membunuh dua orang murid mereka dan memang sudah mengikat permusuhan dengan si tua bangka si pek Bagaimana kalau sekarang harus aku membunuh lagi beberapa orang mereka Maka utang-periutang ini akan sama saja kira memperhitungkannya kelak Tentang terbunuhnya San Ban Lian dan Chu Ban Jing oleh ting putsem Karena hal ini menyangkut kehormatan swat sanpei Maka telah dirahasiakan, kecuali Chiok Jing suami istri yang telah diberitahu Pwe Hei Chiok sendiri merasa tidak enak kalau ting putsem ikut campur dalam urusan ini Sehingga akan makin mempertajam pertentangan dengan swat sanpei yang luas pengaruhnya di dunia perselatan itu Maka ia lantas berkata, jika Pang Chu sendiri ingin pulang untuk menemui orang swat sanpei Sudah tentu jalan ini adalah paling baik Dari itu urusan kecil Pang kami ini tidak perlu sampai membikin urusan ini Tentu akan berkunjung lagi kemari Sama sekali Pwe Hei Chiok tidak menyinggung tentang arak pengantin segala Sebab ia berharap sesudah pulang di markas tiang lopang Nanti akan dapat membujuk Seng Pang Chu agar membatalkan maksudnya berbesanan dengan keluarga ting itu Tak terduga ting putsem lantas berkata Nggak coba lo, kalau aku sudah mengatakan akan pergi Maka sudah pasti aku akan pergi Pendek kata urusan tiang lopang ini Aku ting lo sam sudah pasti akan ikut campur Setelah mengikuti percakapan di luar itu Ting tong menduga sebabnya orang-orang swat sanpei mendatangi markas tiang lopang Tentu adalah gara-gara perbuatan kekasihnya yang bersifat baju buntung ini Mungkin karena Hoa Banci dari swat sanpei itu bermuka cantik Maka telah diganggunya dan bukan mustahil sudah dipaksa secara kasar Padahal saat ini adalah malam pengantin baru mereka Tapi Chiok Boh Tian ternyata hendak pulang untuk menemui Hoa Banci tanpa memedulikan dirinya Keruan ting tong sangat menjengkol Maka tanpa pikir lagi segera ia melompat keluar dan berseru Ya ya, jikalau Engkoh Tian ada urusan penting dan harus pulang segera Walaupun berat juga terpaksa kita tak dapat merintanginya Biar begini saja Kita kakek dan cucu berdua juga ikut Engkoh Tian ke sana Untuk melihat tokoh-tokoh macam apakah dari swat sanpei yang datang itu Meski Chiok Boh Tian ingin menghindari kesukaran di dalam kamar pengantin Tapi sesungguhnya ia pun merasa berat untuk berpisah dengan ting tong Kini mendengar nona itu mau ikut pulang padanya Ia menjadi girang dan segera menanggapi Bagus, bagus Ting ting tong tong Marilah kita berangkat Ya ya, marilah Engkoh pun ikut Sekali Seng Pang Chu sudah berkata demikian Terpaksa PWE Hei Chiok tak dapat bicara lain lagi Beramai-ramai mereka lantas menuju ke tepi sungai Dan naik ke atas perahu besar milik orang-orang Tiang Lok Pang Dan segera mereka berlayar pulang ke markas Diam-diam PWE Hei Chiok mengisiki Chiok Boh Tian Pang Chu, hendaklah kau minta kepada Ting Samya Agar jangan ikut turun tangan dan membunuh orang Slut Sanpei Tiada gunanya banyak mengikat permusuhan Sedapat mungkin kita harus menyelesaikan setiap persoalan secara damai Benar, tanpa sebab mana boleh sebarang membunuh orang Kan orang jahat namanya jika suka membunuh orang Slut Boh Tian PWE Hei Chiok sampai melongo sendiri mendengar jawaban Chiok Boh Tian itu Katanya di dalam hati, kau sendiri mengapa mendadak bicara seperti seorang maha alim? Sungguh aneh setiba di markas Tiang Lok Pang Segera Ting Tong berkata Engkoh Tian, biar aku mengganti pakaian kau melelaki ke kamarmu Lalu ikut bersama kau untuk menemui Nona Hoa yang cantik molek itu Sebagai pemuda yang masih hijau Chiok Boh Tian merasa tertarik akan permainan si Ting Tong itu Jawabnya dengan tertawa Untuk apa kau menggunakan pakaian lelaki Aku tidak ingin diketahui sebagai istrimu agar nanti dapat lebih bebas bicara Kata Ting Tong tertawa Baiklah, mari kuantar kau ke kamarku Sahut Boh Tian Mendadak Ting Put Sam juga berkata Biar aku pun ikut menyamar saja P.W.E. Tai Hu, apakah boleh aku menyaru sebagai anak buahmu? Memangnya P.W.E. Hei Chiok tidak ingin diketahui oleh orang Slat San Pei Tentang beradanya Ting Put Sam di dalam Tiang Lok Pang Maka kesediaan Ting Put Sam untuk menyamar itu menjadi kebetulan baginya Segera ia menjawab dengan senang Apa yang Ting Sam ia kehendaki? Boleh silakan saja Begitulah Chiok Boh Tian lantas membawa Ting Put Sam dan Ting Tong ke kamarnya Waktu itu Sikiam masih mendengkur dengan nyenyaknya Ketika mendengar suara pintu terbuka Ia lantas terjaga bangun Ia menjadi terheran-heran ketika melihat Ting Tong dan kakeknya Boh Tian merasa susah untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi Hanya dikatakannya, M.C. Sikiam, mereka ini hendak menyamar Boleh, boleh kau membantu mereka seperlunya Dan karena khawatir ditanya oleh Sikiam, maka cepat ia keluar lagi dari kamar dan menunggu di ruangan luar Tidak terlalu lama, datanglah Tan Tiong Chi dan memberi lapor Pang Chu, para saudara sudah siap menantikan kedatangan Pang Chu ke ruangan H.O. Peng Tong Pada saat itulah tampak Ting Tong juga telah muncul sambil berseru Baiklah, kita boleh segera pergi bersama Mendadak Boh Tian melihat di depannya telah bertambah seorang pemuda dengan dandanan yang serba indah Ternyata Ting Tong telah memakai baju panjang warna hijau Pakai ikat kepala kaum pelajar Tangannya membawa kipas lempit Sebaliknya Ting Put Sam telah mengganti pakaian yang kasar berlengan pendek Mukanya sengaja dipoles hitam Memakai sepatu butut Pundak miring sebelah Jalannya dibikin pincang Kelakuannya sangat lucu Hampir-hampir Tiong Chi tidak kenal lagi pada orang tua itu Selang sejenak barulah ia berseru dengan terbahak-bahak Yeayah, kau sama sekali telah berubah rupa Kemudian Tan Tiong Chi bertanya kepada Boh Tian Pang Chu, apakah kita perlu membawa senjata Membawa senjata sahut Boh Tian dengan matel terbelalak lebar Untuk apa membawa senjata Tiong Chi menyangka arti jawaban Boh Tian itu adalah kebalikannya Maka ia hanya menghiakan saja dan segera mendahului berjalan di depan dan membawa mereka ke ruang HOU Bengtong, ruang harimau buas Di ruangan itu sudah menunggu beberapa puluh orang Ketika melihat kedatangan Ciyok Boh Tian, serentak mereka berdiri dan memberi hormat Sama sekali Boh Tian tidak menyangka ruangan itu sedemikian besarnya serta sedemikian banyak orang yang berada di situ Ia terkejut, lebih-lebih ketika orang-orang itu serentak memberi hormat Keruan ia menjadi bingung dan entah kira bagaimana harus bicara Untuk sekian lamanya ia tertegun di ambang pintu Ia lihat meja-meja yang terletak di sekeliling ruangan itu semuanya terdapat lilin besar yang memancarkan cahaya yang terang Beberapa puluh orang lelaki berbaris di kanan-kiri Di tengah-tengah ruangan tersedia sebuah kursi besar berlapis kulit harimau yang loreng Keangkeran ruangan besar itu seketika membuat pemuda gunung yang masih hijau itu tercengang bingung Terpaksa ia memandang ke arah P.W.H.C.O.G. yang juga terdapat di antara orang-orang yang menantikan kedatangannya itu Ia sangat mengharapkan nasihat P.W.H.C.O.G. akan bagaimana harus diperbuatnya Syukurlah P.W.H.C.O.G. lantas menyambut kehadapannya dan berbisik padanya Pangcu, marilah kita ambil tempat duduk dulu Habis itu barulah sahabat dari Swat San Pei itu diundang masuk kemari Dalam keadaan demikian sudah tentu C.W.H.C.O.G. menurutkan saja segala petunjuk P.W.H.C.O.G. Di bawah iringan P.W.H.T.I.H.U. Segera P.W.H.C.O.G. mendekati kursi besar berlapis kulit harimau itu dengan sangsi Silakan Pangcu duduk saja P.W.H.C.O.G. membisikinya Aku, aku duduk di sini Boh Tian menegas dengan bingung Sungguh ia merasa takut Tanpa merasa sorot matanya tertuju ke arah Ting Tong Ia berharap paling baik kalau Nona itu lantas menyeretnya Melarikan diri keluar dari ruangan itu dan kabur sejauh mungkin ke tempat yang sunyi Tapi Ting Tong hanya membalas dengan tersenyum saja dengan maksud memberi dorongan padanya Melihat sinar mati si Nona yang mesra itu Boh Tian merasa Nona itu seperti sedang menganjurkannya agar jangan takut dan siap membantunya jika ada kesukaran apa-apa Sekarang semangat Boh Tian terbangkit, hatinya menjadi tabah, ia merasa terima kasih dan lega Maka tanpa ragu-ragu lagi ia lantas duduk di atas kursi berkulit harimau itu Sesudah Boh Tian berduduk, lalu Ting Put Sam dan Ting Tong berdiri di belakang kursi besar itu Segera para hadirin juga lantas mengambil tempat duduknya sendiri-sendiri menurut turutan dan kedudukan masing-masing Kemudian Pwe Hei Chok mulai membuka suara, saudara-saudara yang terhormat Selama ini Pang Chu telah jatuh sakit parah sekali Untunglah kini kesehatan beliau telah sembuh kembali walaupun semangatnya belum lagi pulih seluruhnya Seharusnya Pang Chu masih perlu istirahat untuk beberapa hari lamanya barulah dapat bekerja seperti biasa Tak terduga-duga sobat-sobat dari Swat San Pei bersi tegang harus bertemu dengan Pang Chu Seakan-akan kalau Pang Chu tidak menemui mereka, maka menandakan sakitnya Pang Chu sudah tak bisa disembuhkan lagi Hei hei, masakah dengan lewekang maha tinggi yang dimiliki Pang Chu bisa terganggu oleh penyakit yang tiada artinya? Pang Chu, apakah sekarang juga kita undang saja sobat-sobat dari Swat San Pei itu masuk ke sini? Ini boh Tian mendengu sekali, ia tidak tahu apa mesti menyatakan baik atau tidak baik Tapi P.W. Hei Chok lantas memerintahkan orang-orang Tiang Lok Pang mengatur tempat duduk mereka semua berduduk di sebelah timur Sembilan buah kursi di sebelah barat dikosongkan untuk para tamu Lalu P.W. Hei Chok berseru, di Hiang Chu, boleh silakan para tamu masuk untuk bertemu dengan Pang Chu Di Heng yang menghiakan dan segera melangkah keluar Tidak lama kemudian terdengarlah suara tindakan orang di luar Pintu ruangan terbuka bihangnya muncul dan berdiri di sisi pintu dan berseru Lapor Pang Chu, para sobat dari Swat San Pei telah tiba Marilah kita keluar menyambutnya P.W. Hei Chok mengisiki Chok Boh Tian dan perlahan-lahan menarik lengan bajunya Menyambut Boh Tian menegas dengan ragu-ragu, perlahan-lahan ia berbangkit dan ikut P.W. Hei Chok menuju keluar ruangan Tepat pada saat itu juga kesembilan jago Swat San Pei telah melangkah masuk Mereka semuanya memakai baju panjang warna putih Orang yang berjalan paling depan bertubuh sangat tinggi Berumur antara 42-43 tahun Mukanya kering, ketika 2-3 meter berhadapan dengan Chok Boh Tian mendadak ia berdiri tegak Sorot matanya menatap tajam kepada Boh Tian Tapi Boh Tian membalasnya dengan tersenyum ketolol-tololan sebagai tanda sambutan Lalu P.W. Hei Chok berkata Pang Chu, saudara ini adalah Gihan Sepak Perbawa menggigilkan seluruh barat laut P.A. Ban Kiam, P.T.O.A. Ko yang namanya disegani dan ilmu pedangnya tiada bandingannya Di Buen, Boh Tian hanya manggut-manggut saja dan kembali tersenyum ketolol-tololan Karena dia hanya kenal Hoa Ban Chi seorang saja yang ikut di belakang P.A. Ban Kiam itu Maka ia lantas berkata dengan tertawa Nona Hoa, kau telah datang lagi Air muka kesembilan jago Suat Sanpei berubah seketika demi mendengar teguran itu P.A. Ban Kiam adalah putra sulung Witek Sian Sing P.A. Cucai Itu Chiang Bun Jin atau ketua Suat Sanpei Nama seluruh saudara perguruan mereka memakai huruf Ban, Laksa, semua Dia bernama Ban Kiam, selaksa pedang, maka dapat dibayangkan ilmu pedangnya tentu lain daripada yang lain Dalam Suat Sanpei nama P.A. Ban Kiam sejajar dengan Hang Hwe Sin Leong Hang Ban Li Orang Kang O menjuluki mereka sebagai Suat San Siang Kiat, dua jago dari Suat San Coba kalau bukan P.A. Ban Kiam sendiri yang datang Tentu P.A. Hei Chiang tidak perlu malam-malam datang ke rumah Ting Put Sam untuk mencari Chiang Bohtian Dan kalau tokoh terkemuka sebagai P.A. Hei Chiang juga sedemikian hormat dan sedang padanya Sebaliknya seorang pangcu yang masih muda belia ternyata acuh-ta'acuh kepadanya Sudah tentu P.A. Ban Kiam sangat mendongkol Apalagi dia sudah menunggu sekian lamanya di ruangan tamu sekarang ternyata disambut secara dingin saja Bahkan datang-datang yang disapa adalah sumuainya yang cantik itu Keruan dada P.A. Ban Kiam hampir-hampir meledak saking menahan perasaannya Syukurlah dia adalah seorang kesatria yang bisa membawa diri dan tidak mau perhatikan perasaannya secara terbuka Hanya dengan sikap dingin ia melirik Chiang Bohtian Meski tidak bicara, namun air mukanya sudah kentara sangat menghinakan kelakuan Chiang Bohtian tadi H.A. Ban Kiam juga serba salah atas teguran Bohtian itu Ia pun tidak menjawab dan hanya mendengu sekali saja Sebaliknya Chiang Bohtian masih terlalu polos dan kekanak-kanakan Ia tidak tahu bahwa orang-orang Swatsan P itu sudah marah padanya Ia masih bertanya pula Eh, Nona Hoa, apa luka di kakimu itu sudah sembuh? Masih sakit atau tidak pertanyaan ini membuat muka Hoa Ban C merah jengah Seketika orang-orang Swatsan P yang lain juga lantes memegang gagang pedang dan siap dilolos Melihat ketegangan suasana itu, cepat-cepat P.W.E. Hei Chiok membuka suara Silakan duduk, saudara-saudara, silakan Sebenarnya kesehatan Pangcu kami belum mengizinkan untuk menemui tamu Tapi karena kedatangan saudara-saudara dari tempat jauh, terpaksa beliau menemui kalian Tadi saudara-saudara telah lama menunggu, haraplah suka dimaafkan P.W.E. Ban C yang hanya mendengu saja dan segera mengambil tempat duduk pertama di sebelah barat tadi H.W.E. Ban C yang duduk di sisinya, lalu K.W.E. Ban King, Ong Ban Jim dan seterusnya Hoa Ban C duduk di tempat yang terakhir Diam-diam beberapa orang Tiang Lok Pang merasa senang mendengar ucapan Seng Pangcu mengenai luka di kaki Hoa Ban C Dan membuat orang-orang suat sampai itu gemas setengah mati Tapi toh tidak dapat berbuat apa-apa Dalam pada itu P.W.E. Hei Chiok juga telah mengiringkan Chiok Boh Tian kembali ke tempat duduknya Para pelayan lantas mengaturkan minuman Kemudian Hei Chiok membuka suara lagi Tiang Lok Pang kami sudah lama kagum kepada Witek Sian Sing Suat San Siang Kiap dan para jago muda dari Suat San Pei Suma sayang tempat kami ini terpencil di daerah Kang Lam sehingga susah mengadakan hubungan Hari ini berkat kunjungan P.C Heng dan saudara-saudara sekalian Sungguh kami merasa bahagia sekali P.A Ban Kiam membalas hormat sambil berkata P.W.E. Tai Ho Tiok Jin Seng Jun Go Heng Lyok Hap Chiang juga tiada bandingannya di dunia ini Meski selama ini kita tidak kenal Tapi Chai Hai sudah lama mendengar nama kebesaranmu Dia hanya memuji P.W.E. Hei Chiok saja Tapi tidak sebut-sebut Chiok Boh Tian Namun P.W.E. Hei Chiok pura-pura tidak tahu Sahutnya dengan merendah diri Ah, P.A Si Heng terlalu memuji Entah saudara-saudara sudah berapa hari tiba di Yang Chiu ini Biarlah lain hari Pang Chiu akan bertindak selaku cuan rumah Dan mengundang saudara-saudara sekalian mengadakan sekadar perjamuan P.A Ban Kiam mulai tidak sabar karena maksud kedatangan mereka tidak ditanyakan Segera ia berseru lantang Di kalangan Kangoworang menyehorkan ilmu silat Chiok Pang Chiu Kalian sangat hebat Cuma tidak diketahui kepandaian Chiok Pang Chiu itu Entah berasal dari golongan atau waliran mana Pertanyaan ini membuat orang-orang Tiang Lok Pang mengerut kening semua Memang kepandaian Chiok Pang Chiu mereka terkenal sangat hebat dan aneh Tapi tiada seorang pun yang tahu dari golongan atau waliran mana ilmu silat Seng Pang Chiu itu Kalau ditanya juga cuma dijawab dengan tersenyum saja Jadi orang-orang Tiang Lok Pang sendiri sebenarnya juga ingin tahu Maka serentak pandangan semua orang beralih kepada Chiok Boh Tian Keruan Boh Tian gelagapan Sahuknya, ini, itu, kau tanya tentang ilmu silatku Tapi aku se-sedikit pun tidak bisa ilmu silat apa-apa Memangnya Pek Ban Kiam sudah sanksi melihat sikap Chiok Boh Tian yang serba salah itu Dan mengatakan tidak bisa ilmu silat Keruan ia tambah curiga Dengan tertawa menyindiria berkata pula Tiada sedikit tokoh-tokoh dan jago-jago terkemuka di dalam Tiang Lok Pang Kalian, kalau Chiok Pang Chiu tidak bisa ilmu silat Apakah hengkau dapat mengepalai para jago-jago sebanyak itu? Hektomekar, ucapanmu itu hanya dapat dipakai menipu anak kecil saja Kau bilang aku menipu anak kecil Boh Tian menegas dengan bingung Siapa anak kecil itu? Oh, apa barangkali kau maksudkan ting-ting-tong-tong Tapi dia, dia bukan anak kecil lagi Aku pun tidak menipu dia Sebelumnya aku pun sudah katakan padanya bahwa aku bukan dia punya engkau Tian Rupanya meski dia sedang tanya jawab dengan Pek Ban Kiam Tapi sayup-sayup hidungnya mengendus bau harum yang timbul dari badan si ting-tong yang berdiri di belakangnya itu Sehingga semangatnya sudah melayang kepada diri anak darah itu Dengan sendirinya Pek Ban Kiam tidak paham apa yang dikatakan tentang ting-ting-tong-tong apa segala Disangkanya Chiok Boh Tian sudah merasa bersalah Maka sengaja bicara ke timur dan ke barat untuk mengaburkan pokok pembicaraan mereka Seketika air muka Ban Kiam berubah masam Dengan suara geram ia berkata pula Chiok Pang Chu, biarlah kita bicara secara terus terang dan belak-belakan saja Cobalah jawab, ilmu silat yang kau pelajari di Leng Xiaosia itu mungkin belum terlupa seluruhnya Bukan ucapan Pek Ban Kiam ini benar-benar telah menggemparkan orang Tiang Lok Pang termasuk PWE Hai Chiok Mereka tahu Leng Xiaosia, kota langit, adalah tempat kediaman kaum Swatsan Pei yang terletak di pegunungan Swatsan di wilayah barat sana Jika menurut ucapan Pek Ban Kiam ini, apakah benar Seng Pang Chu dahulu pernah belajar silat kepada kaum Swatsan Pei? Jadi kedatangan orang-orang ini barangkali ada hubungannya dengan urusan perguruan mereka sendiri? Namun terdengar Chiok Boh Tian telah menjawab dengan bingung, Leng Xiaosia Tempat apakah itu? Selamanya aku tidak pernah belajar ilmu silat apa-apa Jika pernah belajar tentu takkan melupakannya sama sekali Jawaban ini bukan saja menusup perasaan orang-orang Swatsan Pei Bahkan PWE Hai Chiok juga merasa keterlaluan Masakah nama Leng Xiaosia yang tersohor dikenal setiap orang buling dianggap oleh Seng Pang Chu sebagai tempat yang tak pernah dikenal Bahkan menyatakan tidak pernah belajar ilmu silat, omong kosong yang tak masuk di akal Betapapun juga hanya akan menurunkan derajat Seng Pang Chu sendiri Sebaliknya bagi pendengaran orang-orang Swatsan Pei Terutama Pek Ban Kiam, sudah tentu jawaban Chiok Boh Tian tadi merupakan suatu hinaan besar Yang pertama-tama tidak tahan ialah Hong Ban Jing Segera ia berteriak, ucapan Chiok Pang Chu barusan ini benar-benar keterlaluan Apa barangkali semua orang Swatsan Pei satu peser pun tiada harganya Dalam pandangan Chiok Pang Chu melihat orang-orang Swatsan Pei itu marah-marah Boh Tian menyangka ucapannya tadi tentu salah Maka cepat menjawab, oh tidak, tidak Masakah aku berani mengatakan orang-orang Swatsan Pei tidak laku sepeser pun Seperti, seperti, tiba-tiba teringat olehnya dahulu waktu dia ikut Chiayan Hek berbelanja ke kota Ia tahu barang yang baik berharga lebih mahal Maka ia bermaksud mengucapkan kata-kata yang bisa membuat senang Pek Ban Kiam dan kawan-kawannya Tapi berulang-ulang ia berkata, seperti, seperti, namun tak bisa memberi contoh yang tepat Dan karena di antara orang Swatsan Pei yang dikenalnya itu hanya Hoa Ban Chi saja seorang Maka dalam keadaan surba susah ia lantas berkata, seperti, seperti nona Hoa Ban Chi tentulah berharga Ya, tentu sangat berharga, seret, serempak orang-orang Swatsan Pei berbangkit dari tempat duduk mereka Dan senjata terlolos dari sarungnya, selain Pek Ban Kiam, delapan orang lainnya semua sudah menghunus pedang Dan berdiri mengepung di depan Chiok Bohtian Bahkan Ong Ban Jim terus menuding dan mendamrat Orang si Chiok, kau sembarangan mengoceh dengan kata-kata rendah Sungguh kau terlalu menghina kami Walaupun kami sudah berada di sarangmu juga tidak manda diperlakukan secara semena-mena Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!